Halo, selamat datang di Retta Japan Channel, saya Retta Hari ini ada 2 jenis masakan yang akan saya buat Yang pertama adalah martabak telur dan yang kedua adalah gyoza Ayo kita mulai dari membuat martabak telur ya Jadi ini bahan-bahannya adalah daging sapi cincang, daun bawang Ini juga kebetulan ada sisa daun bawang, jadi akan saya masukkan juga Ini adalah kulit lumpia yang biasa ada di supermarket Ini ada shiokosho atau garam yang sudah dilengkapi dengan merica Sudah tercampur begitu ya Dan ini adalah dashi, saya disini memakai dashida Dashi maksudnya ini seperti roiko begitu ya Kalau di Indonesia Kalau di Jepang bisa pakai kenor, megi juga Kebetulan produk Korea namanya dashida Selanjutnya minyak goreng Dan untuk memasaknya kita pakai hot plate ya Biasakan kalau di rumah-rumah Jepang ada alat seperti ini ya Untuk yakiniku, untuk bikin mie goreng, yakisoba Setelah, ya setelah buat martabak telur, saya juga akan membuat gyoza Stay tuned Kita akan mulai dengan memotong-motong ya Nah, daun bawang, seperti ini Sengaja saya pilih wadah yang seperti ini Supaya untuk mengaduknya, supaya lebih mudah dan tidak tumpah Kalau pakai piring kan datar ya Kemungkinan akan tumpah Jadi kalau kita, di Indonesia juga kalau kita lihat abang-abang penjualnya itu Biasanya pakai wadah yang tinggi seperti ini Pakai gunting supaya praktis dan tidak perlu cuci Supaya kesempatiannya Manaita Kadang saya lupa ya, bahasa Indonesia Manaita itu, apa ya Alengan ya Ini daun bawang yang biasa ada di supermarket Kita masukkan semua Kita masukkan Kaldu Kiroiko ini ya Yang segini saja Yang terlambahnya Masukkan garam dan merica Ini sudah tercampur jadi satu Namanya kalau di Jepang, siokosho Masukkan daging cincang Bagian sapi ya Masukkan lagi Garam dan merica Diaduk seperti ini Jangan lupa Masukkan telur Nanti saya ambil dulu Dari kulkas Saya sudah ambil telur Ini kita masukkan ke dalam Ini bahan utama yang tadi lupa ya Ini bahan utama yang tadi lupa ya Masukkan dulu Masukkan Setiap kurang ini bisa buat dua kali masak dua kali atau dua dua buah sekaligus ya kita masak minyak kecil saya tidak berani kasih telur terlalu banyak karena kan tumpah kita masakan peti ini lalu kita lepikan seperti ini seperti membuat ambil sebelum kudetnya mengeras sudah harus kita kerjakan karena kalau sudah mengeras sulit ya untuk membuat lipatan seperti ini kita balik saja ya harap maklumnya kurang rapi karena bukan tukang martabak oke yang penting tidak sampai bocor ini saya pakai dua lembar untuk satu martabak saya pakai kulitnya dua karena kalau satu itu terlalu tipis dan kalau satu mudah pecah dan kurang begitu crispy jadi sebaiknya pakai dua dua lembar misalnya kan kalau tukang martabak suka dibolak-balik gitu ya semoga yang ini juga bagus ini sudah matang kita akan tindakan kita akan angkat ke piring kita akan mulai masak kita nyalakan dengan suhu 200 sedikit saja ya nanti kita masukkan air jadi tidak perlu takut minyaknya tidak merata atau apa karena pada akhirnya kita akan masukkan air kita tutup supaya minyaknya tidak mengerat kita tunggu ya jika sudah setengah matang kita buka kita masukkan air kita tutup lagi setelah 2 menit kita buka kita periksa apakah sudah warnanya bagian bawahnya sudah cukup bagus ini sudah matang kita angkat ya martabaknya kita iris seperti itu sebelum dimakan supaya mudah memakannya crispy kan tuh bunyinya kedengaran bunyinya satu langsung satu lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati